Intro Viral di media sosial, aksi seorang pengendara motor yang menendang traffic cone pada minggu pagi 7 Mei 2023. Hal itu pun sukses membuat warganet murka, pasalnya traffic cone tersebut dipasang oleh petugas untuk persiapan car free day di sekitar Sudirman Bundaran HI, Jakarta Busat. Diberitakan aksi meresahkan tersebut direkam oleh seorang pengendara motor di belakang pelaku penendang. Video tersebut kemudian viral, salah satunya usai diunggah oleh akun Instagram atterangmedia pada minggu 7 Mei 2023. Dalam video terlihat pengendara motor tersebut berkendara tanpa mengenakan helm. Ia menaiki motornya dengan posisi kaki kanan menendang satu persatu traffic cone yang dilalui. Sontak beberapa traffic cone tersebut terjatuh di jalan. Karena aksi tersebut pun banyak warganet yang berharap agar polisi segera menindak pengendara meresahkan itu. Hingga berita ini ditayangkan masih belum ada informasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Namun sebagai informasi, diketahui traffic cone seperti yang ada di dalam video, merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas dan memiliki sifat sementara. Biasanya perangkat tersebut dipakai untuk mengatur lalu lintas karena sedang ada perbaikan jalan, kecelakaan di jalan raya, ataupun menyeberangkan anak sekolah. Di sekitar bundaran HI ini, biasanya traffic cone diletakkan untuk persiapan CFD yang rutin ada setiap minggunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!